Intro Halo teman-teman, welcome to SMA Plus PGRI Cibinong Perkenalkan nama saya Komalawahi Warta Mulya Dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat salah satu organisasi yang ada di SMA Plus PGRI Cibinong Yaitu Kopassus IT Tentunya kalian penasaran bukan? Yuk kita lihat! Sekarang kita sudah berada di depan gedung Departemen IT Departemen IT adalah sebuah tempat untuk para siswa bergerak, berkreasi, dan bereksplorasi dalam bidang informasi dan teknologi Kopassus IT merupakan organisasi yang bertujuan agar para siswa dapat berkreasi dan bereksplorasi dalam bidang IT Serta dapat mengikuti perkembangan di era revolusi industri 4.0 Di Kopassus IT terdapat 3 divisi, yaitu divisi RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak, divisi TKJ atau Teknik Komuter dan Jaringan, dan divisi MM atau Multimedia Halo! 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 Sekarang kita sudah berada di divisi yang pertama yaitu RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak Di divisi RPL kita belajar cara membuat aplikasi berbasis desktop maupun Android, web, game, augmented reality, serta virtual reality Sekarang kita berada di ruangan RPL, ini merupakan salah satu produk hasil dari divisi RPL Bisa tolong dijelaskan mengenai produk ini? Oke, jadi produk ini bernama aplikasi berbasis VR Apa sih VR? Jadi VR itu adalah virtual reality, di mana sebuah teknologi yang menciptakan dunia maya Sehingga kita sebagai pengguna dapat berinteraksi di dalamnya Nah, namun aplikasi ini bukan sebarang aplikasi VR pada umumnya Karena kan kita melakukan proses pembuatannya menggunakan mixed reality toolkit Di mana kita dapat menggunakan hand tracking Dalam hand tracking ini, kita dapat berinteraksi langsung dengan objek digital Kita dapat menarik, mendorong, memperbesar, memperkecil, dan juga kita dapat merotasinya Selain itu, kita juga dapat berteleportasi untuk bereksplorasi secara keseluruhan di dalam aplikasinya Seperti itu Wah, gitu ya? Terima kasih ya Selamat Di divisi TKJ kita belajar di bidang sistem dan jaringan komputer, hardware, maupun software Jadi di divisi teknik komputer dan jaringan ini Kami mempelajari mengenai materi-materi eksplorasi seputar komputer dan jaringan Nah, salah satu kegiatan kami adalah seperti konfigurasi jaringan Memperbaiki kerusakan-kerusakan hardware Baik pada PC ataupun laptop Nah, di depan sini sudah ada beberapa produk kami Yang sudah kami hasilkan dari hasil eksplorasi kami selama di divisi TKJ Nah, yang pertama Di sini ada alat kami yang bernama Smart Gas Detector Nah, alat ini berfungsi untuk mendeteksi jika ada indikasi kebocoran gas Nah, jika ada indikasi kebocoran gas Maka sensor akan otomatis menangkap sinyal tersebut Dan mengirimkan kepada speaker untuk mengeluarkan suara peringatan Nah, kemudian Di sini ada alat kami yang kedua Namanya adalah sensor API SMS Gateway Sensor API SMS Gateway ini Berfungsi untuk mengirimkan pesan kepada user-user atau perangkat-perangkat Yang sudah terhubung melalui operator atau SIM yang ada di dalam alat ini Nah, alat ini memanfaatkan sensor API sebagai pemicu dari alat ini Nah, untuk pengoperasiannya adalah sebagai berikut Nah, ketika sensor sudah memicu adanya API Maka alat ini akan otomatis mengirimkan pesan kepada perangkat yang sudah terhubung Nah, lanjut kepada alat kami yang berikutnya Di sini ada sensor gas SMS Gateway Nah, alat kami yang ini Secara segi fungsi maupun komponennya Adalah sama dengan alat kami yang sebelumnya Tetapi perbedaannya hanya terletak pada jenis sensornya saja Di mana alat kami yang ini menggunakan sensor gas sebagai komponennya Seperti itu Nah, untuk pengoperasiannya juga sama Tetapi perbedaannya hanya dengan menggunakan gas untuk memicu sensornya Seperti ini Nah, ketika alat sudah berbunyi seperti itu Maka pesan akan otomatis terkirim kepada perangkat yang sudah terhubung Seperti itu Ruangan ini adalah ruang servis komputer Yang dikhususkan untuk servis komputer atau perakitan komputer Divisi ini belajar tentang fotografi, videografi, bahkan sampai ke desain produk, editing, dan streaming Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah saya buat Yaitu desain gambar Yuki Sensei menggunakan aplikasi Medibank di Pentep Dan hasil keseluruhannya adalah seperti ini Lalu juga ada gambar yang sudah saya buat Yaitu desain gambar Pak Basyar Menggunakan teknik realis Dan menggunakan aplikasi Medibank di Pentep juga Selanjutnya, seperti yang dilihat pada media ini Ini semua adalah hasil eksplorasi dari divisi multimedia Kompan sesuai diri Tentangan pembangunan biasa Namun sukses bisa kami rai Karena kami bukan orang rata-rata Terima kasih telah menonton